hai 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 assalamualaikum teman-teman yaku yuk rutinitas pagi aku mau masak-masak ya ya nonton terus video aku sampai akhir lanjut lagi hari itu aku mau masak tumis sayur selada sama bikin tahu crispy dan udang tepung ya lanjut lagi pertama-tama itu aku mau bikin tahu crispy nya dulu karena yang paling lama itu kan bikin tahu crispy ya jadi aku dahuluin dulu untuk tahunya tadi udah aku cuci ya dan ini tuh bun tahunya aku tuh enggak beli ya tahunya itu ibu aku dikasih sama temennya Aduh kalau tiap hari aku bikin video itu ada aja yang dikasih pun ya tapi memang beneran aku tuh enggak beli dikasih gitu loh pun kalau untuk belanja mingguan aku tuh juga ada ya bun aku kan kemarin yang belinya itu satu kotak dan ibu aku kan dikasih sama temennya dua kotak tapi kotakannya itu kecil-kecil gitu loh bun jadi tak bikin tahu crispy dulu dan yang punya aku nanti bisalah dibikin tahu crispy kapan-kapan ataupun dibikin sambal tahu kan juga bisa ya lanjut lagi ini aku kasih tepung dulu untuk tepungnya itu secukupnya aja ya bun untuk bubunya aku tuh cuma pakai garam sama Royko aja bun ya dan ini aku juga tambahin tepung berasnya itu sedikit aja jadi biar enggak gampang melempam juga sih bun ya terus ini tak tambahin garam sama tak tambahin Royko ini tuh tinggal diaduk-aduk aja ya bun biar tahu aku crispy nya itu nantinya di minyaknya itu enggak selalu banyak tepung yang jatuh-jatuh gitu bun ya untuk ngaduk-ngaduknya nanti itu tak tambahin air sedikit ya bun ini juga aku tambahin ladaku sedikit jadi biar rasanya itu lebih enak ya bun ini tinggal diaduk-aduk aja bun pengadukan yang pertama ini enggak aku tambahin air bun ya Jadi biar nempel dulu kalau semuanya itu pada nempel baru ditambahin air sedikit dan sampai airnya itu secukupnya aja bun ya karena kalau cuma dikasih tepung aja kita ulet-ulet gitu bun ya nanti hasilnya itu di minyaknya itu banyak banget ya yang jatuh-jatuh gitu lho bun makanya aku tuh paling males kalau bikin tahu crispy yang di minyaknya itu banyak tepungnya tapi setelah aku pakai cara ini ini tuh bikin tepungnya itu nempel ke tahunya ya jadi di minyaknya itu enggak terlalu banyak banget sih bun ya aku aduk-aduk sampai semuanya itu kecampur rata ya untuk ngaduknya ini tuh enggak usah diteken-tekan ya bun dan tadi aku tinggalin dulu sebentar aku panasin minyak dulu ya bun kalau misalkan aku ngisi suara kedengeran suara sepeda motor atau kedengeran suara kayak ibu-ibu lah ya di depan itu pada rame banget bun ya dan dari tadi itu suara sepeda motor tuh riwariwi gitu bun ya suara sepeda motor suara mobil gitu bun pada riwariwi untuk mobilnya jadi mohon maaf ya kalau misalkan kedengeran udah selesai untuk tahu crispy nya langsung aja ya bun aku goreng kalau tahunya udah agak kering ini aku bolak-balik dulu dan kalau udah mateng ini tak tiriskan dulu ya bun biar minyak-minyaknya itu jatuh dan yang bikin aku seneng itu bun nah ini tuh di minyaknya itu enggak ada tepung-tepungnya gitu loh bun kalau biasanya itu kan bikin tahu crispy itu minyaknya itu banyak tepung-tepungnya gitu bun ya dan kalau untuk sekarang itu minyaknya itu enggak begitu banyak tepungnya jadi yang bikin seneng itu bun lanjut lagi aku goreng lagi untuk tahu crispy nya ya bun aku goreng itu dua kalipun gorengan bun karena kalau satu penggorengan itu terlalu banyak sih bun ya jadi aku goreng itu dua kali lanjut lagi ini aku tengahin dulu bun ya sambil nunggu tahu crispy nya itu mateng sekalian ya bun tadi itu untuk tempatnya aku pakai buat wadah bikin udang tepung ya bun untuk udang tepungnya ini aku tambahin tepung terus aku tambahin garam roiko aku tambahin kunyit sama ketumbar ya bun dan ini aku juga tambahin daun bawang untuk daun bawangnya itu aku petik di depan rumah ya bun karena di kulkas aku stoknya itu kebetulan habis gitu loh bun setelah semua udah selesai ini tinggal dikasih air aja tinggal diaduk-aduk ya bun sampai semuanya itu kecampur rata dan jangan lupa ya sebelum udangnya dimasukin dicek koreksi rasa ya kalau rasanya tuh udah pas baru udangnya tuh dicemplumin aku aduk-aduk dulu sampai semuanya tuh kecampur rata karena menurut aku tuh kayaknya masih pucet ya bun jadi aku tambahin kunyit bubuk dan tinggal diaduk-aduk lagi kalau semuanya udah pas ini tak cemplungin dulu ya bun udangnya udangnya ini udah dibersihkan jadi tinggal dicemplumin aja ya bun lanjut aku aduk-aduk lagi kalau udah ini tahu crispy aku juga udah mateng ya bun aku tiriskan dulu untuk tahu crispy nya dan aku mau lanjut untuk goreng udang tepungnya dulu ya bun aku kalau mengerjakan apapun itu bun ya aku dahulu in kayaknya yang bisa ditinggal-tinggal terus itu kan juga yang apa pekerjanya itu biasanya paling lama gitu loh bun itu aku dahulukan dulu jadi lumayan kan masih bisa disambi-sambi ya bun tadi untuk tahu crispy nya aku taruh di piring dulu ya bun dan lanjut aku goreng udang tepungnya aku goreng udang tepung itu juga enggak terlalu banyak cukup dua kali penggorengan aja bun ya karena nanti kalau banyak-banyak itu kan juga enggak enak ya bun kalau udah dingin jadi ya nanti goreng lagi aja kalau udah habis ya bun sambil nunggu udangnya ini mateng aku mau cuci dulu untuk sayur seladahnya ya bun sayur seladahnya itu udah aku potong-potong ya bun karena biasanya tuh kalau aku belanja mingguan untuk sayurannya itu udah aku bersihkan dan udah aku potong-potong jadi kalau kita masak itu lebih enak ya bun lebih cepet juga jadi tinggal cuci-cuci aja lebih enak ya bun dan enaknya kalau belanja mingguan itu bun sama penyimpanannya itu tepat ya bun sayurannya itu tetap seger gitu lho bun walaupun udah satu minggu gitu bun ya kadang belanjaan kita kan masih ada gitu bun ya walaupun masih apa ya bukan masih sih ya walaupun udah satu minggu itu tapi tetap seger aja bun ya karena kadang itu kan ibu aku juga bawa dari kebun kayak daun singkong kadang itu kan juga bawa kayak daun pepaya juga gitu bun ya jadi ya kadang itu masih sisahlah bun lanjut lagi ini aku cuci sayur seladahnya itu sampai bersih ya bun kalau udah bersih aku tinggal dulu dan ini aku bolak-balik dulu bun ya untuk udangnya biar udangnya itu matengnya merata aku tunggu dulu sebentar ya bun untuk udangnya udangnya udah kering ini aku tiriskan dulu dan aku lanjut aku goreng lagi untuk penggorengan yang kedua ya bun ini tuh tinggal digoreng-goreng aja dan nanti sisanya yang masih belum digoreng itu aku taruh di kulkas dulu ya bun jadi nanti sore itu tinggal goreng-goreng aja lebih enak oh iya untuk hari ini bunda-bunda udah masak apa belum ya kalau udah masak tulis dong di kolom komentar biar aku tahu ya ya walaupun kita nggak bertemu nggak bertatap muka gitu bun ya nggak saling berjapat tangan tapi kita masih bisa berteman ya bun lanjut lagi ini aku goreng udangnya dulu ya bun kalau pagi itu biasanya ya namanya juga emak-emak pasti riwohlah di dapur ya bun apalagi kita kan juga bukan istrinya Sultan gitu bun ya jadi ya tiap hari ya jadi ibu rumah tangga yang tiap hari di dapur beres-beres rumah juga gitu bun lanjut lagi ke videonya karena tadi udangnya juga udah mateng udah aku tiriskan lanjut aku mau bikin tumis sayur seladahnya dulu ya bun aku pakai bumbu tuh yang udah jadi jadi tinggal di cemplung-cemplungin aja bun ya tadi tuh bumbu halusnya cuma ada bawang merah sama bawang putih aja bun lanjut lagi untuk tambahan bumbunya itu cuma ada garam gula semaroiku aja ya bun tinggal di aduk-aduk aja sampai semuanya tuh kecampur rata dan sampai sayur seladahnya itu mateng ya bun kalau udah mateng ini aku pindahin dulu ke mangkoknya bun biar lebih enak ya kalau makan dan biar lebih praktis juga ya kalau ditaruh di tudung saji menu pagiku hari ini bun tumis sayur selada tahu crispy sama udang tepung ya bun walaupun menunya itu sederhana kita tetap bersyukur ya bun untuk menikmatinya lanjut lagi masak-masaknya juga udah selesai biasa kalau udah masak-masak yang terakhir itu adalah beres-beresnya ya bun korahannya itu udah menanti udah sebanyak ini juga ya bun tadi kan kayak teplon-teplonnya terus itu kan juga ada piring-piring ada tepak-tepak juga gitu bun ya ada baskom-baskom juga lah bun jadi semuanya itu aku cuci dulu biar lebih bersih ya bun karena aku juga udah nggak kerja jadi pekerjaan aku cuma di rumah aja bun ya dan bisa dibilang itu bun ya kayaknya itu di rumah kita nggak kerja tapi pekerjaan rumah tangga itu bun yang nggak pernah ada habisnya walaupun kita kerjakan mau sehari tiga kali tetap tiap hari itu juga ada ya bun nggak ada habisnya jadi kita jalani aja dengan enjoy ya bun lanjut lagi ini aku sabun-sabun sabun dulu dari tepak-tepak sama tepon-teponnya ya bun dan untuk baskom-baskomnya itu sekalian aku sabun-sabun dulu kalau udah ini tinggal dibilas aja ya bun sebelum aku lanjut bilas-bilas ini aku mau ngebersihin dulu ya bun tempat penirisan karena tempat penirisan itu kan kalau lama-lama nggak dicuci kan juga bau ya bun jadi aku cuci dulu dan aku keluarin semua yang ada di sini ya kayak pretelan-pretelan gitulah bun pintilan ya lebih tepatnya tapi karena aku tuh orang Jawa orang deso ya ngomongnya kadang seperti itulah bun lanjut lagi ini aku bersihkan dulu ya bun aku sepon-sepon dulu jadi biar lebih bersih dan tinggal dibilas-bilas juga ya bun ini aku nggak lupa juga untuk bagian belakangnya itu aku sabun-sabun juga ya bun jadi biar lebih bersih apalagi kan dipakai buat tempat penirisan piring itu kan setiap hari ya bun jadinya itu anjit gitu loh bun jadi harus dibersihkan ya sesering mungkin ya mungkin dua hari sekali lah atau tiga hari sekali pokoknya itu ya kita bersihkan seenggak-enggaknya itu satu minggu kita bersihkan tiga kali ya bun biar tempat penirisannya itu enggak anjit gitu loh bun dan nggak bau juga ini aku bilas-bilas dulu kalau udah dibilas-bilas ini aku taruh di tempatnya lagi bun ya karena aku juga mau lanjutin aku mau aku bilas-bilas dulu untuk tepat-tepatnya nggak lupa juga ya bun sebelum aku taruh untuk tempat penirisnya itu dibawahnya aku keringin dulu pakai kanibu dan aku lanjutin lagi aku bilas-bilas ya bun aku tuh bun ya kalau misalkan mengerjakan pekerjaan gitu bun kalau masih bisa disambi aku sambi kalau memang nggak bisa udah disambi untuk waktunya mepet juga jadi aku ngedahulin masak ya bun jadi nggak harus masak sambil kayak cuci piring juga sih bun ya karena aku tuh ya pokoknya kita lihat situasi aja gitu loh bun nggak harus selalu yang kita masak sambil uji aja gitu bun ya jadi kalau memang bisa nyicu memasak nanti cuci piringnya belakangan ya udah kita cuci belakangan aja kita nggak usah dibikin repot juga gitu bun ya yang penting nanti itu setelah kita masak semuanya itu beres semuanya itu rapi dan semuanya itu bersih ya bun lanjut lagi ini udah selesai semuanya aku bersihkan tinggal teflonya aja bun ya untuk teflonya ini enggak aku taruh di penirisan ya bun langsung aku taruh aja dibawah dan langsung aku cantolin dibawah dan terus aku tuh lanjutin ngeberesin yang di atas yang udah kayak kapal pecah ini bun untuk wastafonya ini aku pakai sikat ke kawat gitu bun kawat yang biasanya buat panci ya lanjut lagi sama tembok-temboknya itu sekalian ya bun aku bersihkan pakai kawat juga karena kebetulan juga sih ada kawat juga bun ya jadi ya udah aku pakai aja terus untuk kawatnya itu juga aku kasih mama lemon ya bun jadi biar lebih bersih enggak lupa juga ini tuh diselah-selahnya kayak paralon gitu bun ya diselah-selahnya kayak keran gitu bun itu aku bersihkan jadi biar lebih bersih ya bun kalau melihatnya itu kan bersih enak ya bun apalagi kalau dipegang itu kan enggak anjit gitu bun jadinya kan lebih enak ya bun setelah selesai ini aku lanjut lagi bun ya sikat aku tuh yang kemarin ya korban suami aku yang dibuat sikat eh apa ya tetakan kompor gitu bun ya kayaknya jadi buruk gitu bun tadi aku bersihkan juga terus lanjut lagi ini tuh yang susah di di bagian kram sini tuh lo pun yang nyepit nyepit itu yang paling susah jadi tadi aku juga pakai sikat ya bun lanjut lagi aku siram-siram dan aku lap-lap dulu untuk mejanya biar mejanya tuh lebih bersih lebih kering ya bun apalagi ya di sini itu tempatnya cuci piring gitu pun ya biasanya itu ya ke basah-basah gitu loh bun kena cipratan sabun kena cipratan air juga gitu bun ya jadinya itu memang ngelapnya itu harus agak ekstra dan seperti biasa ya bun aku kasih semprotan jadi biar lalor-lalornya itu loh bun enggak apa ya enggak kesini gitu loh bun biasanya itu kan kalau aku masak gitu pun ya kayak bau amis-amis gitu kan suka ada lalat gitu bun jadi aku pakai semprotan itu biar lebih aman gitu bun ya lalatnya juga enggak masuk lanjut lagi untuk rak bumbunya ini juga aku bersihkan ya bun jadi biar lebih bersih dan aku taruh di tempatnya kembali ya biar lebih rapi tinggal mejanya aja ya bun ini mejanya itu aku bersihkan sampai benar-benar bersih dan kering ya bun dan sampai sini dulu videonya semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang aku akhiri dulu sampai ketemu di video-video aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati